Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel youtube saya dan ini delapan paknis channel receh yang bahas tentang dunia perbonsaian dan airsoft gun ini saya ada pohon pir ya dan cananya mau saya bonsai ya nah ini jenis pir asia atau asian pir ya buahnya itu dia mirip kayak pir korea bulet bundar gitu ya warna coklat cuman dia ukurannya lebih kecil ya ini nanti kita pakai sistem cutting aja ya jadi kita hanya memanfaatkan titik tumbuh aja yang ada ya nah ini kita akan memotongnya menggunakan catok bonsai dan gergaji bonsai oke langsung aja kita kerjakan ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan ini potongannya nih bisa di-stack ya jadi ini enggak kita buang nanti kita stack kita ketong di atas mata tunas ya ini saya masih di-bongan, kalau di-bongan atau di-bongan ini tinggi segini kita 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 kalau kita 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 kotanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah baik terlihat bentuknya jadi kita hanya memanfaatkan titik tumbuhnya saja bisa putuskan ini tetap dipakai ya ini mengalami pandang jadi harus kita potong sudah mati makotolnya disini pakai dekatan lagi ya cincin cincin Hai 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 importannya aku senaga lebihkan di atas maka tunas supaya karena menghindari juga tunggungnya tunas jadi agak lebih saya jauhkan aja potongnya ini tinggal kita kasih sarapkan bium ya selamat menikmati semuanya karena potong terus kita kasih sarapkan bium selamat menikmati oke ini asal bibitnya dari cangkok ya sekarang umurnya ini kurang lebih satu tahun lima bulan ya ini caranya supaya dia agar cepat berbuah sebenarnya harus ditaruh di media pot yang kecil ya jangan yang besar-besar semua pohon buah itu cepat berbuah dia kalau ditaruh di pot yang kecil oke sekian video saya sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya salam bonsai monia salam sapobi selamat menikmati selamat menikmati